Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun teman-teman berada. Nama saya Jaya Frisando, senang sekali saya bisa berpartisipasi dalam Oktober Meeting 2020 dalam acara Music Lecture ini. Di dalam sesi ini yang bertajuk mengupas dinamika musik di masa kini, saya ingin membagikan pemikiran dan pengalaman saya dalam menggeluti peristiwa musik yang beragam. Perkembangan pemikiran, kemajuan teknologi, dan pertukaran informasi telah memunculkan fenomena musik yang beragam, lebih dari yang pernah kita bayangkan. Nah, keragaman ini banyak sekali rupa-rupanya dari segi bentuk, pendekatan, instrumen dan teknologi, latar belakang terciptanya seperti budaya, sains, ekonomi, disabilitas politik, dan lain-lain. Dan juga keadaan seperti pandemi ini, di mana saat ini pertunjukan musik secara daring telah menjadi lazim dilakukan, tidak seperti masa sebelum pandemi. Nah, keragaman ini patut kita rayakan. Di satu sisi, selain memunculkan fenomena peristiwa musik yang beragam, keragaman ini juga memengaruhi terciptanya kemungkinan baru yang lain dalam segi bentuk dan pendekatan dan sebagainya, akan selalu lahir kemungkinan baru dari waktu ke waktu. Tapi di sisi lain, keragaman ini berpotensi menimbulkan kerumitan dalam persoalan definisi dan kebingungan dalam memahami elemen yang berperan di dalam peristiwa musik. Persoalan ini seperti contohnya ketika ditanya apa itu musik, apa, dan siapa yang dimaksud sebagai komposer, pertanyaan ini terdengar mudah, tapi sulit untuk mendapatkan jawaban yang benar-benar mewakili situasi sesungguhnya di dunia nyata. Dinamika musik di masa kini bisa kita kupas untuk mencoba mencari jawaban atas persoalan definisi dan pemahaman akan elemen ini di dalam peristiwa musik yang beragam. Ada dua solusi yang bisa saya tawarkan di sini. Yang pertama adalah memetakan peristiwa musik. Yang kedua adalah mempertanyakan ulang definisi. Ini penting, terutama yang kedua. Karena selama kita masih memiliki pemahaman atas definisi yang lama, pemahaman ini akan berpengaruh atas cara pandang kita terhadap peristiwa musik. Entah itu sebagai apresiator, sebagai komposer, sebagai penampil, sebagai kritikus, jurnalis, penulis musik, dan sebagainya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menggunakan karya Jaya Frisando yang beragam dalam segi bentuk dan pendekatan sebagai studi kasus dan didukung dengan literatur yang mencoba menelaah seluk-beluk peristiwa musik. Keragaman dalam karya saya tentu saja tidak akan mampu merangkum keragaman fenomena musik yang ada di dunia saat ini. Tapi diharapkan bisa mewakili poin-poin utama dalam melihat peristiwa musik yang sering dan yang sekaligus jarang kita temui dalam keseharian. Nah, di studi kasus pertama saya akan memperdengarkan teman-teman karya Setrihan atau Cinta Kita. Sederhana itu cinta kita Yang datang kalah senja merah mereka Namun terpendam temanam Terkubur kabur Kisah itu terujani titik-titik air Memaksa kita berjengkraman Dalam waktu yang hanya Tuhan tahu Sederhana itu bagaimana Akhirnya waktu mengungkap semua Tanda kasih yang gagal kau baca Tahun Bahaya Akhirnya ku usap wajahmu Kalau kau ucapkan cinta yang kau rasa Di ujung senja dan seterusnya Sederhana itu cinta kita Cinta yang disatukan semesta Cinta yang ada sebab Tuhan menginginkannya Karya Sederhana atau Cinta Kita dibuat tahun 2011 Berdasarkan teks puisi Terry Berdanawati Dan ditampilkan oleh Jay dan Gata Wardaya Untuk video ini Di tahun 2015 Dengan formasi Bawin Panggaleh di vokal Leyla Nihirmiasih di keyboard Dan Jay Versando di tenor saksofon Nah mari kita petakan Bagaimana peristiwa Sederhana atau Cinta Kita Disini pasti ada Ada tiga elemen Ada Jay dan Gata Wardaya Ada musiknya dan ada penontonnya Ada Jay dan Gata Wardaya sebagai pembuat Lalu ada penontonnya sebagai penerima Dan musik sebagai medianya Nah bagaimana hubungan ketiga elemen ini Mungkin Mungkin ada yang ingat model Jakobson Jadi model Model komunikasi yang Yang kurang lebih mengungkapkan bahwa ada pengalamat Atau pemberi pesan Lalu ada Ada kode Ada konteks pesan dan kontak disitu Dan kemudian ada penerima yang menerima kode tersebut Nah model komunikasi Jakobson ini adalah model linguistik Berlaku enggak di musik Untuk sementara ini kita terapkan model Jakobson ini di peristiwa Sederhana atau Cinta Kita Jadi disini Jay dan Gata Wardaya Memberikan Membuat musik kemudian menyampaikan musik tersebut kepada penonton Sebagai penerima media yang disampaikan Oke untuk penjelasan berikutnya Kita mencoba Peranjak ke kasus kedua yaitu Spirals Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Spirals Spirals dibuat tahun 2017 Menggunakan notasi barat Karya ini berdasarkan deret fibonacci dan deret simetris dan asimetris lainnya Yang diterapkan pada ritma, frekuensi, warna bunyi, dan keras lemahnya bunyi Karya ini ditampilkan oleh Duo Gallen Di tahun 2018 Duo Gallen ini merupakan terdiri alas Cecilia Gallen dan Martin Gallen di violin Mari kita petakan lagi bagaimana Spirals ini Di fenomena ini Di peristiwa ini ada Duo Gallen Ada musiknya dan ada penontonnya Nah Kita pertanyakan Apakah penonton tahu soal deret yang digunakan Deret fibonacci dan deret simetris dan asimetris lainnya Hanya dengan mendengarkannya Apakah Duo Gallen merupakan pembawa pesan? Apakah pesan tersebut terpatri di dalam musik dan tersampaikan kepada penonton? Nah untuk menjawab persoalan ini Saya akan mengajur kepada Jean-Jacques Nathier Yang mengikuti konsep Molino Jadi Nathier ini mengukapkan konsep bahwa Dalam semiologi ada tiga elemen utama Jadi ada pembuat, ada jejak, dan ada penerima Nah disini ada proses pembuatan Jadi pembuat membuat jejak Jadi pembuat ini memiliki ide Dan kemudian ide itu dipadatkan menjadi objek atau materi Yang Nathier sebut sebagai jejak Nah di dalam proses penerimaan atau estesis ini Penerima Menerima Menerima atau menangkap Menikmati Menganalisis jejak yang dibuat oleh pembuat Nah disini ada proses kreasi penciptaan Ada pembuatan Ada proses persepsi atau penerimaan Yang meliputi proses penangkapan Penikmatan Analisis Dan kontemplasi Dan sebagainya Dan juga ada jejak Yang merupakan bentuk simbolis Yang dapat diakses melalui indera Nah jejak Jejak ini bukanlah Bukanlah penengah Dalam proses komunikasi Yang menyampaikan makna kepada penerima Jejak lebih tepatnya Yang merupakan hasil dari proses penciptaan Yang kompleks Yang berhubungan dengan Bentuk dan konten Dan juga merupakan Titik keberangkatan dari proses persepsi yang kompleks Dalam mengkonstruksi makna Dalam proses penerimaan Nah jejak ini Tidak sama dengan Pembawa pesan Selaras dengan temuan Scrivener Bahwa seni dibuat Untuk menawarkan sudut pandang Dalam melihat Seni dibuat Untuk memunculkan Penangkapan Menurut Scrivener Seni tidak membawa pesan Maupun mengandung pengetahuan Untuk disampaikan Jadi kita mesti mengalami Seni tersebut Untuk bisa merasakan Seutuhnya Sedangkan Di sisi lain Kita harus menciptakan Tujuan dan konteks Untuk mengetahui informasi Di balik sebuah Karya seni Nah berdasarkan Pemahaman tersebut Kita coba petakan ulang Bagaimana Karya Sparles ini Menjadi fenomena Atau peristiwa Nah disini ada The Duogelan sebagai pembuat Lalu ada bunyi Sebagai jejaknya Yang dipicu oleh Duogelan Lalu disini ada penonton Yang sebagai Dalam tanda kutip Penerima Ini merespon Bunyi sebagai jejak Tadi Untuk kemudian Ditangkap Dianalisis Dikontemplasikan Dan Dienterpretasikan Kita lihat disini Jejak yang tadinya Berupa musik Ini Disebut sebagai bunyi Dan juga ada Tanda panah disini Yang Yang mengarah Dari penonton Ke bunyi Bukan dari bunyi Ke penonton Untuk memetakan ulang juga Di sederhana Atau cinta kita Ada Jejak dan Gertawardaya Sebagai pembuat Lalu bunyi Sebagai jejak Yang dibuat oleh Jejak dan Gertawardaya Lalu penonton Sebagai Dalam tanda kutip Penerima Menangkap Jejak bunyi Yang dibuat oleh Jejak dan Gertawardaya Apakah diagram tersebut Sudah cukup Akurat Dan utuh Dalam menggambarkan Peristiwa musik Belum Karena selain ada Penampilnya Juga ada Pembuat Notasinya Atau Inisiator Dalam Peristiwa musiknya Nah kita coba Petakan ulang Diagramnya Jadi di Spiral sini Ada Seorang J yang membuat Jejak Berupa Notasi Dan kemudian Notasi ini Sebagai jejak Diinterpretasi Oleh Duogelen Begitu juga Di Sederhana Cinta kita Seorang J Membuat Jejak Berupa Notasi Catatan Dan Obrolan Dan kemudian Jejak ini Diproses oleh J dan Gertawardaya Sebagai Penerimanya Nah disini Obrolan yang dimaksud Disini adalah Bahwa Saya Memiliki Konsep Memiliki konsep Salah satunya Berupa Berupa Ya Memiliki konsep Yang disampaikan Dengan obrolan Secara lisan Gitu Nah Tadi Dalam diagram sebelumnya Ada istilah musik Yang di tengah-tengahnya Sebagai Sebagai Dalam tanda kutip Perantaranya Kemana musiknya Sekarang Karena kan kita Membijakan Peristiwa musik Disini Untuk itu Kita simpan Pertanyaan ini Nanti akan dibahas Lagi di bagian Berikutnya Di kasus berikutnya Kita akan Mendengar Karya Berjudul Tweetsic Kata Jay Tak ada yang salah Disini Ini bukan ujian Wahai Abas Menikahlah Segera Jari pentas Jari pentas Kayaknya betas Kayaknya betas Tweetseek dibuat tahun 2016 ditampilkan oleh Jay dan Gatera Wardaya Menggunakan Twitter sebagai medium untuk mengumpulkan pikiran penonton yang direspon oleh Jay dan Gatera Wardaya secara spontan menjadi peristiwa musikal Nah kita coba petakan Tweetseek ini jadi ada Jay sebagai pembuat Lalu ada jejaknya Jejaknya ini berupa obrolan lisan Jadi Jay memiliki ide, konsep yang disampaikan melalui obrolan secara lisan Kemudian obrolan lisan ini direspon, ditangkap, dianalisis oleh tim Jay dan Gatera Wardaya Lalu pada saat pertunjukannya Jay dan Gatera Wardaya membuat jejak berupa bunyi Yang kemudian diterima oleh penonton untuk kemudian diinterpretasikan Dalam proses pembuatannya saya dan tim Jay dan Gatera Wardaya melakukan proses perubahan dan perbaikan pada konsep utamanya Sehingga dalam eksekusinya ketika pertunjukkan di hari hanya Nanti bisa lebih lancar dalam respon tweet penonton yang tidak terdebak bentuk dan isinya Sedangkan dalam pertunjukan Penonton memberikan tweet secara spontan, tepat sebelum dan saat pertunjukannya Sehingga tweet yang muncul bertambah satu persatu Konsekuensinya dinamika respon dari Jay dan Gatera Wardaya berubah dari menit ke menit Sesuai dengan kemunculan tweet dan pikiran dari teman-teman Jay dan Gatera Wardaya Nah proses pembuatan yang dinamis ini memunculkan kemungkinan bahwa Proses penerimaan terjadi tidak hanya di penonton saja Tapi juga di Jay dan Gatera Wardaya dan di Jay Frisando atau saya sendiri Nah kita coba revisir lagi diagramnya Disini ada Jay sebagai pembuat Yang mengalami proses pembuatan dan proses penerimaan sekaligus Jadi Jay membuat jejak berupa obrolan lisan Dan kemudian obrolan lisan ini juga dikontemplasikan Dianalisis, diinterpretasikan ulang lagi oleh Jay Jadi disini ada tanda panah Tanda panah dengan garis putus-putus ini yang menandakan proses penerimaan Dan tanda panah garis utuh ini menandakan proses pembuatan Lalu apakah proses yang dinamis ini hanya berlaku pada peristiwa kolaboratif? Apakah proses yang dinamis ini berlaku pada proses pembuatan yang menimbulkan jejak Atau materi atau obyek yang lebih pasti seperti notasi misalnya? Dalam pembuatan spirals dan sederhana tujinta kita Sebetulnya ada proses revisi sebelum notasi menjadi bentuk akhir yang lebih pasti Proses revisi ini melibatkan analisis yang diawali dengan proses persepsi oleh Jay dan duogelan di kasus spiral Dan Jay di gantar wardaya di kasus duit sik dan sederhana tujinta kita Terhadap jejak yang Jay buat di tahap sebelumnya Nah proses penerimaan atau estesis ini juga berlaku dalam tahap pembuatan karya Bahkan jika proses revisi hanya dilakukan oleh Jay saja Nah dari pemahaman tersebut kita petakan ulang lagi Di sini duogelan dan penonton ini mengalami proses estesis di sini Jadi ada panah dengan garis putus-putus di sini Dan juga di sederhana tujinta kita Bahwa Jay dan Jay dan gantar wardaya ini mengalami proses penerimaan Nah apakah jejak atau materi atau obyek yang dibuat oleh Jay hanya berupa notasi, catatan, dan obrolan lisan saja? Bisa nggak sih berupa bentuk lainnya? Nanti akan kita lihat di kasus berikutnya Di karya The Real Laptop Music Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karya The Real Laptop Music ini Ini dibuat tahun 2017 dan diperpanjang tahun 2019 Karya ini berawal dari interaksi jari-jari dan tangan saya terhadap permukaan laptop dan keyboard Ketika mengaktifkan mikrofon internal laptop Nah interaksi tersebut direkam secara audiovisual menggunakan kamera video Yang merekam visual tangan dan laptop serta merekam audio audiovisual tersebut Kemudian diolah menggunakan reaper Salah satu perangkat lunak digital audio workstation Atau DAW atau DAW Dengan cara dipotong-potong dan disusun kembali Menjadi satu kesatuan karya utuh Lalu ditampilkan menggunakan layar dan proyektor LCD Serta pengaras suara multikanal dari stereo atau 2 kanal 4 kanal, 6 kanal, dan pilihan kanal lain Nah disini kita bisa melihat pemetaan peristiwanya Jadi disini J sebagai pembuat Membuat jejak berupa bunyi dan visual Dari audio dan visual Lalu J juga disini secara Secara Di saat yang bersamaan dalam proses pembuatannya Juga mengalami proses penerimaan Yaitu analisis dan interpretasi ulang Terhadap jejak bunyi dan visual tersebut Lalu dalam pertunjukannya Ada J disini yang ditulis dalam kurung Dan di dalam kotak hijau transparan ini Sebagai pembuat Yang kemudian membuat Yang menampilkan jejak berupa bunyi dan visual Dalam bentuk audiovisual Yang kemudian penonton Sebagai penerima Mengalami proses penerimaan Menganalisis, menginterpretasi Audiovisual dari laptop music Nah J disini yang Dalam kotak hijau transparan ini Dibuat untuk Menandakan ketiadaan penampil secara konvensional Karena sebenarnya J juga merupakan penampil Dalam arti Melakukan Persiapan dan simulasi pertunjukan Bekerja sama dengan elemen lain Seperti penata audio dan penata panggung Kita akan coba lihat di kasus berikutnya Ini saya akan memperdengarkan karya berjudul Terima kasih telah menonton! 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 Karya ini dibuat tahun 2019 Menggunakan saluang, sarnai, bansi dan Pemprosesan langsung secara elektroakustik Menggunakan superkolider Karya ini ditampilkan menggunakan pengarah suara multi-kanal Dua kanal, empat kanal, enam kanal, delapan kanal dan sebagainya Lalu selama pertunjukan Karya ini dibuat melalui metode improvisasi Yang diterapkan pada permainan instrumen tube Dan keputusan dalam menentukan evaluasi dalam program Nah, program yang digunakan ini Superkolider menghasilkan algoritma yang menentukan peristiwa-peristiwa digital Yang memproses bunyi dari instrumen tube yang digunakan dalam berbagai parameter Seperti frekuensi, granulasi, atau pemotongan, sinyal audio, dan jeda antar superistiwa Nah, mari kita petakan bagaimana Ini The Night is Darren Full of Flores Di sini ada Jay Dalam proses produksi awalnya Jay ini meninggalkan Membuat jejak bunyi dan visual Visual dari layar laptop Yang isinya adalah codingan itu Kode-kode program Kemudian bunyi dan visual ini juga Ditangkap oleh Jay Kemudian diinterpretasikan ulang Lalu melalui proses revisi, analisis, dan sebagainya Nah, dalam pertunjukannya Jay Sebagai penampil ini Membuat jejak bunyi Dan kemudian Karena ini juga melalui metode improvisasi Maka Jay juga mengalami proses penerimaan Dan melakukan proses interpretasi dan revisi Jejak bunyi ini kemudian akhirnya ditangkap oleh penonton Dalam proses penerimaannya Baik, kita lihat ke kasus berikutnya Kasus berikutnya ini Adalah improvisasi bebas Dari 3 trio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Improvisasi bebas ini ditampilkan oleh tiga trio tahun 2020 ketika pandemi menggunakan zoom lalu dibuat menggunakan metode improvisasi bebas dalam arti tanpa perencanaan dalam aspek struktur pembuatannya Nah kalau kita petakan ini, disini tiga trio yang terdiri atas Jay, Chogon, dan Daniel D. Mendoza ini sama-sama melakukan proses pembuatan dan penerimaan terhadap jejak bunyi jadi mereka ini membuat jejak bunyi dan kemudian di saat bersamaan juga menganalisis dan menginterpretasikan bunyi sebagai jejak tersebut kemudian bunyi sebagai jejak ini ditangkap oleh penonton dalam proses penerimaannya kita akan meranjak ke kaya berikutnya yaitu Gending Kosmik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gending Kosmik ini dibuat tahun 2018 dan 2019 ditampilkan menggunakan pengarah suara multi kanal di versi 2018 ini sistem 4 kanal dan di versi 2019 menggunakan sistem 56,8 penerah suara jadi ada 56 penerah suara plus 8 subwoofer di bawah dan juga melibatkan tata cahaya Gending Kosmik ini tidak seperti karya-karya yang dibahas sebelumnya penonton dalam Gending Kosmik datang dan pergi selama karya berlangsung jadi kalau dipetakan disini ada penonton yang saya bikin dua diantaranya ini menggunakan kotak hijau transparan ini untuk menandakan bahwa ada penonton yang datang dan pergi tidak seperti penonton dipertunjukkan seperti biasanya ketika ketika penonton itu secara secara normalnya itu itu menikmati karya dari awal sampai akhir dengan durasi yang selaras dengan durasi pertunjukan nah meskipun penonton datang dan pergi fenomena apa yang terjadi pada penonton ketika berada di ruangan tempat Gending Kosmik itu ditampilkan nah untuk itu kita akan mengacu ke bagian berikutnya yang menerangkan bahwa bagaimana kita mengalami proses pendengaran nah berasumsi bahwa kita mendengar secara normal jadi penonton yang hadir dalam Gending Kosmik itu itu mengalami mengalami proses penangkapan energi akustik yang kemudian disalurkan ke dalam telinga diteruskan dan dirambatkan melalui Gendang telinga osikol kanal semisirkular koklea dan berakhir di saraf-saraf auditori yang mengubah atau mengkonversi energi akustik tersebut menjadi sinyal-sinyal yang bisa yang ditangkap oleh otak nah dari proses pendengaran ini bunyi sebetulnya hadir di penangkapan manusia jadi konsep bunyi itu adalah sebenarnya konsep yang manusia tangkap terhadap energi akustik nah maka dari itu istilah energi akustik itu sebenarnya lebih tepat mewakili jejak dalam karya karena karena jejak dalam karya itu sebetulnya secara fisik dalam konteks ini adalah energi akustik juga di satu sisi tidak akan saya bahas secara detail dalam proses penglihatan sebetulnya energi radian itu lebih mewakili jejak dalam karya karena visual konsep visual itu sebenarnya hadir dalam penangkapan manusia nah maka dari itu peran penonton itu sebetulnya sangat penting dan menjadi unsur pembeda dalam peristiwa ini kalau gak ada penonton gak ada bunyi gak ada peristiwa musik yang ada hanyalah energi akustik saja dari pemahaman ini kita akan coba revisi lagi diagram yang sudah kita buat sebelumnya jadi di di bagian jejak ini yang sebelumnya ada bunyi dan visual ini diganti menjadi energi akustik dan energi radian kemudian kalau kita petakan ulang di di peristiwa berikutnya juga ada energi akustik sebagai jejak kemudian di the night is dark and full of flowers juga energi akustik dan energi radian sebagai jejak begitu pula juga dengan dari laptop musik tweet seek spirals dan sederhana untuk cinta kita dari penjelasan proses pendengaran tadi dan proses penerimaan yang telah dijelaskan sebelumnya terungkap bahwa sebetulnya manusia memiliki peran penting sebagai sosok yang menginterpretasi jejak atau materi atau objek dalam karya apakah proses penangkapan jejak energi akustik hanya menghasilkan interpretasi berupa bunyi yang sebenarnya itu adalah ditangkap oleh telinga jadi getaran getaran atau vibrasi itu selain merupakan fenomena fisika di luar tubuh kita juga merupakan apa yang kita rasakan di tubuh kita nah getaran ini merambat ke tubuh kita melalui medium baik itu udara padat maupun cair yang ditangkap melalui syaraf-syaraf yang berada di bawah kulit dan juga merambat melalui organ tubuh dan tulang belulang kita lihat di diagram berikut ini bahwa manusia memiliki dua tipe penerima syaraf-syaraf penerima getaran mekanoreseptor getaran ada Meissner corpuskel dan Paginian corpuskel yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam sensitivitas frekuensi dan juga korelasi terhadap pemicunya di diagram di kanan bawah ini juga kita lihat bahwa persepsi taktil ini rentangnya berbeda dengan persepsi auditory dimana persepsi taktil ini rentangnya sekitar di bawah 10 Hz sampai dengan kira-kira 800 Hz sedangkan pada persepsi auditory seperti yang pernah teman-teman pasti pelajari sebelumnya di SMP maupun SMA bahwa persepsi auditory ini rentangnya sekitar kira-kira 20 Hz sampai di atas 15.000 16.000 Hz nah dalam gending kosmik ini getaran merupakan salah satu aspek dalam pendekatan artistik jadi gending kosmik menggunakan frekuensi di bawah 80 Hz sampai kira-kira 22,2 Hz jadi dalam ketika ketika di momen tertentu gending kosmik itu memunculkan frekuensi segitu kita bisa kurang lebih merasakan getarannya melalui rampatan udara juga dalam The Real Laptop Music getaran adalah faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam pendekatan artistik karena dalam pembuatannya getaran dirasakan dalam interaksi tangan dan permukaan laptop sedangkan dalam pertunjukannya getaran merambat ketubuh penonton melalui udara yang dipicu oleh pengarah suara multikanal dan juga sebagai tambahan alternatif juga waktu pertunjukan dari Laptop Music di Aural Diversity Conference setahun lalu saya membagikan balon kepada penonton supaya mereka bisa merasakan getaran melalui udara yang dimediasi oleh balon disebut jadi di 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 satu sisi mereka menikmati pengalaman Aural dan visual tapi di sisi lain juga mereka mengalami pengalaman vibrasi itu getaran baik itu secara langsung melalui udara maupun termediasi oleh balon nah dalam getaran dalam mendengar getaran adalah salah satu aspek yang secara tidak sadar dipersepsikan oleh tubuh kita sehingga mendengar adalah aktivitas multi indera yang persepsikan bunyi dan getaran seperti ketika mengalami pertunjukan di luar ruangan seperti di stadion atau lapangan kalau kita berdiri di dekat pengarah suara ketika pengarah suara itu memancarkan frekuensi rendah itu tubuh kita akan bisa merasakan merasakan getaran tersebut nah dalam terlihat bahwa mendengarkan itu adalah aktivitas multi indera yang meliputi yang meliputi penangkapan terhadap energi akustik dan juga energi radian yang akan kita bahas nanti di bagian berikutnya tapi sebelumnya kita akan ke kasus berikutnya kita akan mendengar karya berjudul Spring Morning Meeting selamat menikmati selamat menikmati karya ini dibuat di awal musim semi 2019 di sebuah kota kecil di negara bagian Wisconsin dekat perbatasan negara bagian Minnesota Amerika Serikat di karya ini Jay berusaha merekam aktivitas burung secara oral jadi burung-burung ini ada banyak macamnya waktu itu yang berkicau sekitar setelah jam 6 pagi sampai agak siang ada burung kardinal merah ada blue jay ada ada sepsaker burut kuning ada woodpecker ada burung gagak ada burung pipit dan lain sebagainya nah coba kita petakan dari peristiwa Spring Morning Meeting ini ada Jay yang menyajikan energi akustik berupa rekaman berupa jejaknya yang kemudian pendengar sebagai penerimanya melakukan proses penerimaan terhadap jejak yang berupa energi akustik tersebut nah di karya sebelumnya kita lihat bahwa ada proses evaluasi dan revisi dalam proses pembuatan karya sehingga menempatkan sosok Jay juga sebagai pendengar nah dalam kasus Spring Morning Meeting ini apa yang terjadi apakah Jay tiba-tiba mendapatkan ide untuk merekam si burung-burung tersebut tentu saja tidak karena Jay mendengarkannya terlebih dahulu jadi Jay mengalami proses itu secara oral mendengarkan burung-burung lalu kemudian ada ide untuk merekam merekam aktivitas mereka nah menyambungkan HTS tadi proses penerimaan tidak hanya melibatkan persepsi bunyi dan getaran terhadap energi akustik tapi juga proses pemahaman yang lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut beberapa literatur penting ini telah mengungkap bahwa manusia memiliki memiliki kemampuan untuk menganalisis peristiwa peristiwa auditori secara kompleks yang itu sangat mempengaruhi persepsi dan kognitif dalam merespon energi akustik jadi ada ada beberapa diantaranya adalah analisis peristiwa auditory atau auditorisian analisis yang secara secara intensif didiskusikan oleh Albert Bergman di tahun 1990 di bukunya berjudul auditory scene analisis lalu kemampuan lainnya adalah ada memori baik itu jangga pendek dan jangga panjang yang berpengaruh terhadap aktivitas aktivitas berikutnya seperti ekspektasi dan emosi nah memori ini salah satunya yang hubungan dengan musik juga dibahas oleh Bob Snyder di bukunya berjudul musik dan memori lalu kemampuan berikutnya berupa kemampuan menciptakan ekspektasi ini dibahas secara khusus oleh David Huron di tahun 2006 dalam karyanya berjudul sweet anticipation David Huron mengungkapkan bahwa ada 5 respon ekspektasi dalam dalam peristiwa jadi ada respon imajinasi tegangan dan prediksi ketika sebelum peristiwa itu hadir lalu ada respon reaksi dan respon penilaian ketika setelah peristiwa itu hadir di hadapan kita kemudian setelah ada ekspektasi juga ada kemampuan emosi ini yang sangat berpengaruh dalam proses penerimaan kita dalam peristiwa musik ini sangat jelas bahwa emosi ini berperan penting sebenarnya dalam proses penerimaan kita terhadap di dalam peristiwa musik emosi ini salah satunya teman-teman dapat menemukan menemukan tulisan beberapa tulisan dari Patrick Juselin yang membahas secara detail mengenai emosi ini nah dari pemahaman ini terlihat bahwa peristiwa musik terjadi bahkan sebelum kita membuat sebuah karya peristiwa musik terjadi sejak awal proses penerimaan di mana otak kita memahami peristiwa energi akustik melalui proses yang sangat rumit J sebagai pendengar mengambil peran penting dalam proses awal pembuatan karya spring morning meeting dan juga J memiliki sudut pandangan pribadi sebagai pendengar sehingga jika karya yang menggunakan rekaman ini dilakukan oleh orang lain pastinya hasilnya akan berbeda nah kita petakan ulang lagi di peristiwa spring morning meeting ini bahwa ada energi akustik berupa alam yang merupakan jejak yang kemudian ditangkap oleh J melalui proses penerimaan yang menginterpretasikan energi akustik dari alam tersebut nah dari fenomena ini terungkap jawaban bahwa sebenarnya ruang suara atau soundscape yang kita persepsikan itu bisa menjadi sebuah peristiwa musik walaupun itu hanya terjadi di dalam pikiran kita nah apakah peristiwa musik bisa terjadi tanpa keterlibatan energi akustik artinya hanya melibatkan energi radian saja ini yang akan kita coba kupas di karya berikutnya di karya video berikut ini karya tanpa judul ini yang dibuat tahun 2020 adalah karya berkembang sebetulnya yang terinspirasi dari peristiwa musik dalam komunitas tuli yang sebagian besar mengapresiasi visual seperti musik bahasa isyarat musik menggunakan caption dan karya lain yang menggunakan dan mengandalkan aspek visual sebagai elemen utamanya karya ini juga terinspirasi dari aktivitas membaca notasi melalui interpretasi dalam hati jadi seperti contohnya seseorang yang membaca notasi balok angka atau notasi grafis teks yang kemudian mencoba untuk menyelamanya dalam hati nah disini timbul pertanyaan apakah bunyi adalah unsur mutlak dalam peristiwa musik atau peristiwa yang kita pahami dalam kesehariannya sebagai musik disini saya menemukan beberapa temuan yang sangat menarik jadi Garrett Stewart dalam Reading Voices mengungkapkan bahwa ketika kita membaca dalam hati telinga tidak mendengar apa-apa namun ketika kita membaca dalam hati kita mendengarkan Walter Ong mengungkapkan juga bahwa membaca teks berarti mengubah teks tersebut menjadi bunyi secara lantang maupun dalam imajinasi nah dalam perspektif psikologi dan neuroscience Bales mengungkapkan bahwa citra bunyi untuk bunyi musik tidak terbatas pada modalitas tunggal berupa bunyi dan keterlibatan citra gak mengisyaratkan bahwa musik dihasilkan dari aksi fisik sedangkan Vini mengungkapkan bahwa pada subjek tuli buta dan normal pemrosesan visual terhadap obyek yang bergerak memicu aktivitas kortex auditory atau kortex pendengaran di hemisfer otak sebelah kanan nah melihat fenomena ini dan fenomena di karya-karya sebelumnya terlihat bahwa musik bukanlah benda fisik seperti mp3 kaset vinyl CD dan lain-lain tapi merupakan peristiwa yang dipersepsikan oleh otak kita otak manusia nah peristiwa musik ini juga juga melibatkan proses dan pengalaman multi indera yang mempersepsikan energi akustik dan energi radian menjadi bunyi ketaran dan visual kita akhirnya beranjak kepada kesimpulan yang mana saya akan melemparkan pertanyaan kembali kesimpulan disini adalah apa elemen utama yang menentukan peristiwa musik apakah keberadaan instrumen dan energi akustik merupakan unsur mutlak dalam peristiwa musik lalu setelah memetakan fenomena peristiwa musik apakah kita sebaiknya memperlebar pengertian musik dan apakah dengan memperlebar definisi musik akan memungkinkan kita melihat gambaran yang lebih akurat mengenai musik kemudian pada pada kasus komposer apakah J disini merupakan komposer apakah J melakukan aktivitas yang lazimnya dilakukan oleh komposer apakah J merupakan satu-satunya komposer dalam karya-karya yang dibahas disini lalu setelah memetakan fenomena peristiwa musik apakah kita sebaiknya memperlebar pengertian komposer dan apakah dengan memperlebar definisi komposer akan memungkinkan kita melihat gambaran yang lebih akurat mengenai komposer dan musik itu sendiri nah ini sangat penting karena setiap orang memiliki perspektif masing-masing mengenai definisi bagaimana kita melihat dan mengupas fenomena peristiwa musik itu akan menentukan cara kita mendefinisikan musik dan cara keterlibatan dalam peristiwa musik seperti contohnya kepada siapa kita membuat musik instrumen yang digunakan dan metode dan pendekatan yang dilakukan kita membutuhkan istilah dan definisi yang melekatnya itu pasti namun karena fenomena di dunia nyata menyajikan konteks yang sangat beragam maka definisi bisa berubah dari waktu ke waktu sehingga penting untuk selalu terbuka akan segala kemungkinan yang ada ada beberapa aspek di sini yang yang belum dibahas dan mungkin akan jadi potensi pembahasan berikutnya di kesempatan berikutnya entah kapan itu pertama adalah bagaimana penangkapan visual yang seakan-akan di luar konteks peristiwa musik berpengaruh pada peristiwa musik jadi misalkan kayak tubuh instrumen panggung dan elemen-elemen lainnya yang seakan-akan itu di luar konteks peristiwa musik apakah ada pengaruhnya pada peristiwa musik kemudian bagaimana kita memetakan peristiwa musik yang melibatkan kecerdasan buatan ini juga menarik kemudian yang tidak kalah menarik juga adalah soal perdebatan musik versus seni bunyi dan pertunjukan musik versus instalasi apakah apakah ada perbedaan yang benar-benar mendasarinya ini tentunya sangat menarik baik terima kasih semoga cukup jelasan cukup jelas bahasan kali ini kalau ada kekurangan saya mohon maaf saya senang sekali bisa berpartisipasi di sesi ini kalau ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih jauh silahkan hubungi email saya atau kunjungi website saya terima kasih selamat malam pagi siang dan sore dimanapun teman-teman berada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati